seseorang merayakan tahun baru dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang dalam syariat tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani menghambur-hamburkan uang dengan membakar petasan mengganggu orang-orang yang sedang tidur itu bukanlah perkara yang disyariatkan dalam Islam Mabi SAW bersabda siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka Rasulullah SAW menyuruh kita untuk senantiasa ya akhal Islam agar kita menganggap bahwasannya pergantian hari itu tidak ada perbedaannya dengan pergantian tahun ataupun bulan ataupun minggu Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memakmurkan hidup-hidup kita waktu-waktu kita, hari-hari kita untuk ketaatan kepada Allah SWT malam-malam tahun baru tidak ada bedanya dengan malam-malam yang biasanya pernahkah kita mendengar Rasulullah SAW merayakan tahun baru? pernahkah kita para sahabat mendengar bahwasannya mereka merayakan tahun baru? ataukah para tabi'in dan para ulama? tidak ada satupun mereka yang merayakannya justru mereka semakin ingat kebar kematian semakin datang tahun semakin dekat ajal kita selamat menikmati selamat menikmati